Intro Shalom selamat pagi Kita berjumpa kembali lewat renungan harian Toraya edisi Jumat 3 Juni 2022 Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan Karena kemurahanmu sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tubuh yang diberkati oleh Tuhan Saat ini ya Tuhan kami akan membaca merenungkan firman Kami mohon tuntunan roh kudus Tuhan yang akan menolongkan Ini doa kami Tuhan, Haleluya, Amin Pembacaan kita pagi hari ini dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 Judul pembacaan kita saling membantulah kamu Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikian kamu memenuhi hukum Kristus Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti Padahal ia sama sekali tidak berarti Ia menipu dirinya sendiri Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat keadaan orang lain Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya Dengan orang yang memberikan pengajaran itu Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita Seiman Amin Judul rendungan kita Pagi hari ini menurut Rendungan Harian Toraya Memimpin kejalan yang benar Dalam sebuah kepanitiaan Kebanyakan menetapkan Satu bagian yang namanya penasehat Penasehat itu memuat sejumlah lembaga Dan sejumlah orang yang dianggap dapat Memberikan pertimbangan dan nasehat Agar kegiatan panitia dapat berjalan dengan baik Hal ini juga dinasehatkan oleh Paulus Kepada jemaat di Galatia Paulus menekatkan bahwa Jika ada orang atau anggota jemaat Yang melakukan pelanggaran atau dosa Dalam persekutuan Maka orang itu harus dibimbing Untuk kembali ke jalan yang benar Orang yang melakukan pelanggaran Tidak boleh dibiarkan terus-menerus Berkanjang dalam dosanya Rasoro Paulus menegaskan bahwa Jika seorang kedapatan Melakukan suatu pelanggaran Dosa Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Membimbing Orang berdosa ke jalan yang benar Merupakan keharusan Tidak boleh ada yang Bermasa bodoh terhadap Anggota persekutuan yang melanggar Orang percaya Hendaknya saling menasihati Sebagai wujud panggilan Sebagai Anggota persekutuan Dalam melakukan semuanya itu Paulus menasihatkan Agar jangan jatuh ke dalam pencobaan 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 disini Bisa berupa kecenderungan Untuk juga ikut melakukan dosa Dan juga dapat menggiring Seseorang Untuk merasa Lebih rohani dan lebih saleh Ya Sombong rohani Nah kalau begitu Setiap nasihat Mesti disampaikan Dengan lembut Dan rendah hati Karena itu Nasehatilah sesamamu Dengan lemah lembut Dan tetaplah Randa hati Dalam menyampaikannya Amin Kita berdoa Iya Bapak kami yang baik Kami bersyukur Kepadamu Atas waktu Yang Tuhan sudah boleh berikan Bagi kami Dimana kami pakai Untuk membaca Merenungkan Firman Tuhan Sebelum kami Menjalankan kehidupan Kami hari ini Firman Tuhan Mengajarkan kami Untuk saling Menasehati Satu dengan yang lain Ketika kami Melanggar kehendak Malam Dengan tuntunan Rokudus Tuhan Yang akan memampukan Kami untuk tetap Menjadi pelaku Firman Tuhan Yang setia Dalam kehidupan Kami Geranya Tuhan Senantiasa Memperkati kami Dalam melakukan Aktivitas kami Hari ini Biarlah semua Yang kami lakukan Adalah hal Yang berkenan Kepada Tuhan Ampuni dosa Dan kesalahan kami Tuhan Ini permohonan kami Dalam Yesus Kristus Kami berdoa Kepada Bapak Di sorga Amin Demikian Renungan Kita hari ini Tuhan Yesus Memberkati Shalom Tuhan Yesus Kristus